Diduga akibat kebocoran gas saat memasak sebuah warung ludes di lalap si jago merah. Tak hanya membakar habis warung, api juga membakar gudang dan dua unit mobil yang terparkir. Sementara dua orang dilarikan ke rumah sakit akibat alami luka bakar serius. Kebakaran warung makan ini terjadi di Jalan Banda, Kelurahan Mangku Jayan, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Kamis Pagi. Bahkan api cepat membesar dan membakar warung semipermanen berukuran 4x10 meter. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 45 menit kemudian setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran milik Pemka Ponorogo diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, menurut karyawan warung, api muncul pertama kali dari gas kompor di dalam warung makan milik Sujati yang saat itu digunakan untuk memasak. Api tiba-tiba langsung membesar dan membakar warung semipermanen tersebut. Api semakin membesar karena di belakang warung terdapat gudang toko yang berisikan bantal, kasur serta perabotan yang mudah terbakar. Api juga sempat membakar dua mobil pick up yang terparkir di samping gudang. Api yang tadi sempat besar tadi Pak ya? Besar ya. Ini kebakaran membakar apa saja sih Pak ini Pak? Kalau pertama itu ceritanya kadang dari kompor. Terus membakar apa saja Pak ini Pak? Dua dari tiga karyawan warung makan terpaksa dilarikan ke rumah sakit umum Muhammadiyah Ponorogo karena alami luka bakar serius di tangan, wajah serta kaki. Basnya langsung bos naik gitu lupa. Apinya langsung naik. Dari kumpul itu? Dari gasnya langsung naik. Api langsung naik. Nah, sus itu naik langsung menyambar. Oh iya, tapi langsung gisar itu? Oh abis. Kayaknya nggak bisa ditolong. Udah, langsung mau dimantik. Terus pada lari semua? Iya lah, ini tanpa sabar saya itu ada anak kecil segini itu mas nggak keingat. Untungnya dikoli malah nggak apa-apa. Ini buahnya kita masuk dalam cara penyelidikan. Nah, dari warung ini terus meremet karena memang di belakang berdempetan dengan gudang. Gudang-gudang ini toko bibib. Yang berisi di dalamnya ini ya bantal-bantal dan mangkok-mangkok rame. Karena mungkin ada bantal-bantal langsung mau nyebar. Kebakaran ini langsung untuk meremet ke kendaraan. Dua mobil seperti yang kita lihat di belakang-belakang tadi. Ada korban kebakaran? Untuk korban memang masih ada tiga orang yang lebih ini kita cek kembali. Untuk ini karena memang karyawan dari warung. Polisi masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kebakaran.